hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hadip Retno di channel yang membahas dunia kulinar dan dunia servisan nah di depan teman-teman ada kipas angin merek sekaya dia kasusnya ini teman-teman ya eh motoran sama dudukan untuk motoran sinkronis ini patah teman-teman ya Nah kalau untuk motoran sinkronis ini ini banyak yang jual teman-teman ya tapi kalau dudukan ini ini tidak ada yang jual teman-teman ya kita bisa mencarinya di tukang rosok ya untuk copotannya ya sayangnya untuk model segehe ini agak kesulitan karena bentuknya dia beda sendiri ya teman-teman nah bagaimana cara menyiasatinya supaya ini bisa dipasang dengan sempurna kuat dan kencang ya teman-teman ya eh ternyata ini sebelumnya ini sudah dikasih ring teman-teman ya nah ini ini sudah dikasih ring sama mur teman-teman tetapi tetap aja nggak kuat dah nah ini mau kita perbaiki supaya kuat ya Nah gimana caranya dan bagaimana triknya ikuti langkah-langkahnya ya teman-teman Oke karena kita mau ganti motorannya juga ini kita buka teman-teman teman-teman ya untuk bautnya lepas ini udah lepas karena dia patah ininya teman-teman kemudian ini kita kendorkan atau lepas bautnya ya ya ini kita singkatkan nah supaya enak modifnya ini motorannya kita lepas lepas juga teman-teman ya Nah cara menyiasatinya teman-teman ya kita potong plat ya ini plat ketebalan sekitar setengah mili ya teman-teman ya plat seng untuk bikin talang air itu nah ini kita taruh disini teman-teman ya kita letakkan disini seperti ini kemudian kita kasih sepedol untuk yang bagian sini kete sepedol kemudian kita bor teman-teman ya saya menggunakan bor 3 mili untuk yang bagian ini jadi sini kita kasih lubang 2 kita bor ya untuk yang ini pakai bor 3 mili kemudian yang untuk baut ini yang di depan ini ini kita pakai bor 6 mili teman-teman ya Nah itu disesuaikan Oh paku keling karena apa rencananya untuk yang dua ini teman-teman ya ini mau kita pasangin paku keling seperti ini nanti ya kita pasangin paku keling supaya kuat Nah itu ya Nah oke eh pertama-tama kita mau paku keling bagian depan dulu cuma ini kita pasangin seperti ini dulu tujuannya apa supaya dia nggak melengkung ya dan tertahan ya dan ini kita pasangin alat untuk menarik paku keling seperti ini dan kita tarik teman-teman ya seperti ini ya teman-teman kita tarik supaya dia putus ya masih belum putus teman-teman Oke kita tarik lagi nah seperti ini teman-teman ya ini kuat kemudian yang satu ini teman-teman kita ini lagi nah ini kita tarik ya supaya kuat oke nah seperti ini dia kuat cukup kuat ya teman-teman ya untuk bagian sininya enggak masalah nah ini yang bagah bawah seperti ini ya tapi ini kuat teman-teman ya karena apa kita pakai las nggak mungkin ya jadi cara yang tepat kita bikinkan plat kemudian kita paku keling ya kayak seperti ini ya nah ini yang lama akan motorannya sudah rusak ya nah ini tapi untuk pengungkitnya ini kita tetap pakai yang lama ini kita coba dulu pin penguncinya dengan tang potong kita tarik seperti ini dan kita ambil lini nya ini udah rusak kita ganti kemudian ini yang motoran barunya kita pasang disini nah pinnya kita pasang juga sini juga sini paskan untuk asnya ya kita dorong oke seperti ini ya nih mau kita pakai kemudian ini kita pasang ke dudukan yang kita buat tadi nah dipaskan teman-teman ya kemudian kita pasang bautnya baut pengunci sinkronus motornya paskan ke tempatnya teman-teman ya tarik ini agak kurang pas teman-teman oke seperti ini kita paskan kemudian motorannya pasang motornya pasang bot pengunci nya kemudian sini juga teman-teman oke oke ya kemudian kita pasang ke kipasnya teman-teman ya seperti ini kita pasang bautnya paskan lubang bautnya teman-teman ya oke seperti ini oke ini cukup kuat ya kemudian kita pasang ininya kipasnya teman-teman yang disini dan kita pasang bautnya oke ya sekarang kita coba ya oke kita pasang dulu ke kabelnya ya kabel drum ke sinkronus motor oke kita coba colokkan ke listrik PLN kemudian kita on kan ya oke kita pegang dulu ini untuk speed 1 teman-teman pencet lagi speed 2 ini speed 3 kita coba oscillation atau swing nah teman-teman ya dia sudah bisa nolah-nolah kita lihat oke jadi cukup kuat ya teman-teman oke kita off kan oke jadi itu tadi informasi yang bisa terkait bagaimana cara membuat dudukan sinkronus motor yang patah semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe and share sampai jumpa di tutorial service berikutnya dadada 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 dadada